Tak ingin kegagalan di tahun 2012 lalu kembali terulang, KONI Provinsi Jambi terus melakukan pembendahan terhadap pembinaan atlet. Salah satunya dengan melaksanakan pemusatan latihan daerah atau pelagda bagi cabang olahraga prioritas. Sedikitnya 18 cabang olahraga di Provinsi Jambi menjadi prioritas KONI Jambi untuk meraih mendali pada PONK 19 tahun 2016 mendatang. 18 cabang olahraga tersebut terbagi dalam 4 kategori. Ketua Umum KONI Jambi AS Budianto mengatakan 18 cabang olahraga yang mengikuti pelagda merpati emas ini akan terus dibina selama 540 jam atau 90 hari. Untuk itu melalui pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi atlet di Provinsi Jambi. 2014 ini dengan diketahui ONI Jambi telah menetapkan 18 cabang olahraga prioritas yang akan melaksanakan pelagda dan try out dengan pembiayaan dari ONI dengan program pelatihan selama 90 hari latihan atau setara dengan 540 jam latihan. Ini diharapkan bahwa persiapan-persiapan 2014 ini yang akan ditambahkan oleh 4 anggota merupakan persiapan yang betul-betul untuk persiapan PRAPON dan PORWIL 2015. Jadi itu yang paling utama dari rapat anggota pada hari ini. Dikatakan AS Budianto, cabang olahraga prioritas ini akan terus dievaluasi setiap tahunnya sebelum pelaksanaan PON K-19 digelar tahun 2016 mendatang. Di mana evaluasi ini berpatokan dengan hasil kejuaraan nasional yang diraih oleh cabang olahraga. Jika tidak sesuai target, KONI Jambi tidak akan segan-segan mengeluarkan cabor tersebut dari cabang olahraga prioritas. Terima kasih telah menonton!